Anda masih bersama saya Farah Puntasi seputar Bandung Raya Malam Pemisah Satres Kempore Sukabumi Kota menggelar rekonstruksi kasus pembacokan oleh berandaran bermotor yang terjadi di Jalan Bayangkara, Kecamatan Guyung Puyuh pada tanggal 6 Juli Silang. Akibat aksi pembacokan tersebut, pemisah Asep Abdul Rahman, warga parungsia Kabupaten Sukabumi meninggal dunia. Rekonstruksi yang digelar di halaman Mapol Res Sukabumi Kota tersebut menghadirkan sejumlah saksi dan dua tersangkanya. Para tersangka memperagakan 14 adegan. Dalam rekonstruksi tersebut diperagakan bagaimana kedua tersangka melakukan aksi pembacokan terhadap korban. Wakapor Res Sukabumi Kota Kompol Suleyman Salim mengatakan, Rekonstruksi dilakukan untuk meyakinkan jaksa saat melakukan penuntutan di pengadilan, bahwa tersangka benar-benar melakukan kejahatan sesuai dengan peran masing-masing. Korban pada saat itu sepulang pengajian, kemudian melihat sekelompok motor yang membawa saja mereka lari, namun dikejar pakai gear, jatuh, kemudian si pelaku yang inisial SU, dia melakukan pembacokan dengan memakai golok terhadap korban. Kompol Suleyman Salim mengimbuhkan, saat ini pihaknya tengah melakukan pencarian tujuh pelaku lainnya yang masih DPO dan sudah diketahui identitasnya. Budi Setiawan, Bandung TV